Bepom dan Bares Krim Polri kembali menghentikan izin edar obat sirup dari sejumlah perusahaan di Depok, Jawa Barat yang kedapatan menggunakan bahan baku ZAT-EG dan DEG. Selain itu, Bares Krim Polri juga masih melanjutkan proses penyelidikan terhadap tiga perusahaan yang sudah terlebih dulu diberhentikan izin edarnya. Hampir 1% adalah kandungan EG, jadi bukan lagi profilandikol, berarti ada aspek pengalsuan ya, berarti labelnya profilandikol, pada dalamnya adalah etilandikol, yaitu ini adalah pencemar yang menimbulkan suspek untuk menjaga sinyal. Dari penyelidikan di Depok, Jawa Barat, Bepom dan Bares Krim Polri kembali menghentikan izin edar obat sirup dari beberapa perusahaan yang menggunakan bahan baku ZAT berbahaya, yaitu etilandikol dan diethilandikol. Dua perusahaan PT. Samco Farma dan PT. Siobros Farma yang menggunakan bahan baku EG dan DEG di atas ambang batas aman yang ditentukan. Ada pula CV Samudera Kemikal yang memalsukan bahan baku. Tak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, PPOM menginstruksikan para pengusaha bidang obat-obatan harus memperhatikan peraturan penggunaan EG dan DEG untuk menghentikan gagal ginjal akut pada anak. Sementara itu, Dirti Peter Barat, Berskrim Polri, tengah menyelidiki dua pemasok bahan baku obat terhadap PT. Afi Farma, yaitu PT. TBK dan CVMI. Sebanyak 28 pegawai PT. Afi Farma telah diperiksa penyidik terkait dengan dokumen penjualan dan penyebaran bahan baku. 175 sampel berupa obat sirop, urin, dan darah pasien juga telah diteliti oleh puslap for. Selain itu, tim investigasi Dirti Peter Barat, Berskrim Polri juga telah menghadiri gelar perkara oleh WTOM. Tim puslap for Polri telah menerima 175 sampel terkait dengan kasus gangguan gagal ginjal akut yang terdiri dari obat, urin, dan darah. Selain itu, tim Berskrim Polri juga telah menghadiri gelar perkara yang dilakukan oleh Badan POM. Selanjutnya, tim khusus Berskrim Polri akan berkoordinasi dengan puslap for terkait pengembangan tempat kejadian perkara dan melengkapi berkas penyidikan. Tim Liputan Namesi TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat, dan Jakarta.